Selamat siang untuk para pemerintah, warga masyarakat di Kabupaten Bantul dan lebih sekitarnya. Kami sampaikan di sini untuk kondisi kewaklah kasus coronavirus yang ada saat ini memang dari waktu sampai dengan kemarin Sabtu itu juga ada penambahan-penambahan kasus yang masuk sebagai kategori BDP. Mereka semuanya yang menderita di kategorikan BDP sudah kita masukkan di rumah sakit. Sedangkan orang-orang yang berkontak dengan penderitaan BDP sudah kita lakukan pressing di mana hasilnya ada yang masuk ke dalam kategori kontak rat maupun ke dalam kategori ODP. Saya sampaikan di sini untuk masyarakat di mana orang-orang dengan ODP, orang dalam pemangkuan ataupun orang dengan kriteria kontak rat semuanya diberlakukan dengan tata kelola untuk observasi isolasi mandiri di rumah. Agar masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan orang-orang tersebut itu supaya menjaga berhati-hati bukan untuk takut, bukan untuk curiga, tetapi mewaspadai terhadap diri masing-masing. Kewaspadaan di sini artinya adalah berhati-hati agar tidak mendapat atau tidak memperluas penularan dari corona tersebut. Orang ODP maupun kriteria kontak rat itu belum tentu dia sakit. Kalaupun dia sakit tentu sudah akan menjadi perhatian dari kesehatan untuk dirawat di rumah sakit. Jadi orang-orang dengan kontak rat, khususnya yang berkontak dengan yang sudah dirawat di rumah sakit, memang kita harapkan untuk search inventory. Kemudian juga kami sampaikan perhatian kepada warga semuanya, bila mana ada yang baru datang dari luar kota, dari daerah yang terkonfirmasi ada pasien, konfirmasi positif, ataupun dari daerah yang terjangkit, sebaiknya untuk berdiam diri di rumah, kemudian memonitor kesehatannya sendiri, bila mana mendapatkan atau meralami gangguan kesehatan setelah perjalanan, silakan untuk menghubungi layanan kesehatan terdekat. Beberapa di layanan kesehatan, puskesmas maupun rumah sakit dan klinik pratama atau klinik layanan kesehatan yang lain, sudah siap untuk memantau wilayah masing-masing. Ada yang memantau langsung, ataupun ada yang memantau dengan menggunakan aplikasi online yang sudah disiapkan oleh beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Bantul. Yang saya garisbawahi bahwa kami mohon masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu risau, jangan sampai ada stigma atau ketakutan terhadap orang-orang yang dikategorikan observasi di rumah. Karena observasi di rumah itu tujuannya adalah agar orang yang berkontak erat tersebut tidak menurarkan ke yang lain meskipun dia tidak mempunyai gejala. Orang yang di sekitarnya bukan harus takut, tetapi harus berhati-hati terhadap kesehatannya sendiri. Belum tentu kita mendapatkan sakit dari orang yang diobservasi, tetapi mungkin dari perilaku kita sendiri. Dengan tidak menjaga kesehatan, dengan tidak memperhatikan kondisi tubuh kita sendiri, maka itu lebih berbahaya daripada kita harus mencurigai orang yang dikategorikan UDP maupun yang dikategorikan sebagai kredelia kontak erat dan diobservasi di rumah. Silakan mengkondisikan keluarga Anda dengan menjaga kesehatan secara baik, menjaga keluarga agar tetap sehat, akan membuat masyarakat di sekitar kita juga akan lebih sehat. Dan di Kabupaten Bantul khususnya, itu akan bisa terjaga kesehatannya dan bisa secara cepat wabah corona ini diatasi oleh kita secara bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih.